Phenomenal Pots di 2019 ini lumayan membuat para Vepers galau. Termasuk salah satunya adalah Lung Light. Dimana produk ini sempat digandrungi dan sempat juga menjadi perbincangan. Karena menggunakan coil ceramic, sempat juga dibilang sebagai the best pot di 2018. Banyak banget yang mengklaim the best pot. Saya akan unboxing dan saya akan bongkar. Sebenarnya saya sudah coba, supaya kalian bisa lihat apa saja yang ada di dalam satu buah kotak Lung Light. Pertama-tama saya akan membahas masalah harganya. Harganya adalah Rp350.000. Catrice-nya juga harganya Rp50.000. Saya tidak tahu, mungkin bisa dapat lebih murah di Tokopedia atau online shop ataupun di mana-mana pun yang bisa kalian cari. Biasanya sih Vepers lebih pintar nyarinya, lebih murah di mana. Tapi, ya itu tidak ada masalah. Yang penting yang kita bahas adalah bagaimana performance dari produk ini sendiri. Oke, kamera mendekat dong. Kita lihat ini secara dekat. Oke, ini kotaknya. Ada segelnya di sini, tapi kita bisa buka dengan cara menggeser. Pertama-tama bagian atas. Gue pilih warna merah karena gue suka warna merah. Ini adalah Lung Light-nya. Oke, ini bisa dibuka. Ini sistemnya pakai magnet nih. Jadi, ada magnet di dua sisi, atas dan bawah. Yang ini buat cermin. Ini mungkin lempengan magnet-nya juga. Stand-list-nya kayaknya, atau magnet-nya nggak tahu deh. Ini segelnya kita buka. Oke, di sini ada tempat untuk menaruh cartridge di Lung Light. Bodi bisa dibuka depan-belakang. Kalau dibalik begini, kayaknya nggak bisa. Karena di sini ada bodi khusus untuk melihat indikator dari baterainya. Jadi, jangan terbalik ya. Di sini ada baterainya. Di sini ada lekukannya. Oke, bagian berikutnya. Ada buku panduannya. Nah, cartridge-nya ini sudah gue buka. Jadi, di dalam kemasan ini ada kabel charger-nya. Sama satu blok cartridge. Ini sudah gue isi liquid. Hari ini sudah gue pakai. Cara isi liquid-nya gampang. Kalau tinggal buka silikon ini. Buka, isi, tutup lagi. Kabel charger-nya ini khusus. Jadi, tidak bisa menggunakan micro USB. Ini sudah didesain untuk Lung Light khusus. Jadi, cara masangnya bagaimana? Seperti ini. Setelah kalian isi, kalian pasang. Ini sepertinya boleh bolak-balik sih. Nggak ada masalah karena konektornya sama. Posisi lubang air flow-nya juga sama. Tinggal pasang. Seperti ini. Pastikan lubangnya di center, di tengah-tengah. Lalu kita tutup. Nah, charging-nya seperti ini. Bagian yang ada tiga titik ini, kita pasang. Seperti ini. Dia magnet juga nih. Semua serba magnet. Jadi, kalau di-charge ada indikatornya. Cuma yang menurut gue, charger seperti ini tidak umum. Jadi, kalau kamu ketinggalan ya, rada repot sih. Nah, terus... Oke, naik sini. Ada sedikit tips buat kalian pengguna pot baru. Jika kalian membeli satu pot yang baru. Hal yang paling pertama kalian perhatikan adalah cartridge-nya. Jadi, setelah kalian melakukan pengisian, pastikan cartridge ini menyerap liquid dengan baik. Setelah menyerap, baru kalian pakai. Jangan main langsung udah kita isi, terus langsung dipakai. Biasanya belum menyerap. Apalagi yang ini menggunakan keramik. Ya kan? Keramik coil itu butuh waktu untuk menyerap. Nah, ini untungnya gue udah diamkan tadi. Waktu tadi siang, gue udah diamkan sekitar kurang lebih 15 menit sebelum gue pakai. Dan gue udah bisa menilai ini sebenarnya. Tapi, gak apa-apa. Gue pengen menunjukkan ke kalian pada video ini. Nah, di sini ada indikator lampunya. Jadi, kalau kita isep. Lampunya menyala. Gue menggunakan liquid yang gue hafal. Gue gak akan kasih lihat liquid-nya. Tapi, ini liquid-nya dingin. Fruity. Ya, kalian bisa ngebakit liquid-nya apa. Yang jelas sedikit ada kekecewaan sih ya. Terutama kalau kalian bilang ini enak banget. Ini enak banget. Om, lanlay itu gimana, gimana. Tapi ini lanlay itu enak dan sebagainya. Tapi, yang gue rasakan ini, lanlay. Flavornya itu kurang keluar. Gue gak tau kalau kalian pakai liquid creamy. Entah sependapat sama gue atau enggak. Terserah, gue gak peduli. Yang gue rasakan, flavornya kurang keluar. Dan, butuh sedikit usaha untuk menarik pot ini. Memang mungkin ini adalah karakternya. Karakternya itu sedikit. Dibilang sempit gak sempit. Dibilang sedang gak sedang juga. Kita bisa menghisap secara MTL atau mau tulang. Terus, seperti kita kumpulkan uapnya di dalam mulut. Lalu kita exhale, terus kita hisap lagi. Tapi, cuma butuh sedikit usaha ya. Supaya uap ini atau flavornya keluar. Karena ceramic ini tipikalnya adalah manis. Liquid yang dihasilkan itu manis. Jadi, gue ngerasain. Ini apa? Gak terlalu. Gak terlalu yang seperti orang bilang itu. Lamlet itu enak. Gue gak merasakan ya. Ini butuh usaha banget sih untuk hisapnya ya. Gak terlalu enjoy gue. Dibilang kempot juga enggak. Dibilang sempit juga enggak. Ada manis, tapi dikit. Bukan karakter liquidnya gak manis. Tapi, ceramic itu tipikalnya itu lebih flavor. Flavornya itu lebih keluar. Tapi, gue di Lamlet tidak merasakan flavor yang sangat keluar banget. Nah, video ini gue gak akan panjang-panjang. Di sini gue akan bilang, pot ini ribet. Ribetnya kenapa? Chargernya harus lu bawa terus. Kalau ini habis, dan ketinggalan charger, tamatlah sudah. Lu mesti nunggu lagi pulang ke rumah, ngecas, akhirnya lu gak ngepot, dan lu galau. Itu satu. Kedua, bagian mulutnya ini, bagian-bagian apa, tempat kita menaruh mulut, atau mouth fitnya ini. Tanggung menurut gue. Kurang nyaman ya, kalau menurut gue untuk di posisi di bibir itu kurang nyaman. Terlalu tebal. Terlalu tebal. Rasa gak terlalu kuat. Ada keluar. Ini ada keluar rasanya. Cuman, gak yang tebal banget gitu. Seperti orang bilang, gak. Ya, tapi Rp350.000 gue mungkin akan beli produk yang lain yang mungkin harganya sama, atau bahkan lebih murah. Tapi, gue bisa dapat ekspektasi rasa yang lebih dari ini. Oke, sekian review gue. Semoga review ini bisa bermanfaat buat kalian. Sebagai pedoman untuk berbelanja. Jangan terlalu mendengarkan apa yang gue bilang, karena ini adalah selera gue, bukan selera elu. Jadi, sekali lagi, untuk membeli produk atau membeli suatu produk, pastikan kalian mencoba. Kalian yang nilai sendiri, kalian yang rasakan, kalian yang memutuskan. Sampai ketemu kembali ke video gue yang selanjutnya. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga like. Atau dislike. Atau misalnya kalau kalian gak suka video gue, silahkan unsubscribe. Gue rasa kalian adalah smart vipers. Dan kalian berhak untuk menentukan kemana uang kalian untuk dibelanjakan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax